Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Excel dari Pintu Luka Muka Salam, Pramuka Di sini saya di Kelurahan Menter Tau nama siapa dan dari kontingen mana ya? Saya Johannes dari kontingen Jakarta Timur Saya Melania Malia dari DKI Jakarta, Jakarta Timur Kalau tahu kendala untuk mengetahui bagi sosial ini apa ya? Mungkin dari saya sendiri kendalanya mungkin karena itu berikut tuburan ya Jadi kita mungkin harus lebih hati-hati ya biar nggak ada apa-apa terhadapannya Untuk saya di situ kan ada di belakang MCK itu ada kali Jadi terus ada jembatan itu Jadi kita harus lebih berhati-hati jalan di situ Terus kesan-kesannya kayak senang nggak ikut kegiatannya? Nggak senang banget sih karena kita belajar hal baru Karena ini kan sebuah hal baru bagi kita Karena sebelumnya belum pernah gitu kan Dari saya, saya sangat senang sekali Karena menemukan teman-teman yang sangat ceru Budi acak bersendiriannya juga oke gitu Ya terima kasih Kak Yana, Samia untuk waktunya Saya encah ngepanduk benar-benar diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari TV Plamuka keluarga Kota Bogor Hari ini adalah hari kedua Para peserta Fertinas SBH datang ke Kota Bogor Dan di sini kita mengadakan karya kerja bakti Dalam artian bahwa mereka itu yang datang ke sini Adalah membaktikan dirinya di wilayah yang ada Di Kelurahan Kedung Waringin, Kota Bogor Dan di sini kita berada di wilayah RT 2 RW 7 Dan di sini ada, Kak siapa namanya? Perkenalkan nama saya Ramdhani Afriansa Saya dari Kontingin Daerah Sumatera Selatan Dan ada teman-teman saya dari Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi Dan di sini saya sedang mengejarkan bakti bersama teman-teman saya Di Kota Bogor, tepatnya di RT 2 RW 7 Baik deh, apa yang ada, apa namanya Ada kan baru pertama kali ya Ikutan kegiatan Pramuka Tingkat Nasional Nah ada itu kan di sini Kerja bakti sebenarnya Tapi kan ini kan menggabdikan diri Untuk mas, untuk wilayah yang memang Ada pembelajarannya ya Di SBH itu Apa yang ada rasakan dengan kegiatan seperti ini? Kan kata ada orang di sini Katanya di sini sering banjir Nah dengan adek kami di sini Mudah-mudahan dengan kami bersihkan Tempi ini Sampah-sampahnya Sampah-sampah di sini Mudah-mudahan untuk depannya Diminimi banjirnya Tidak terlalu sering Katanya setiap hujan di sini Setiap hujan itu airnya beras Dan memang banjir Dan kadang ada sampah Banyak sampah di sini Itu bukti yang udah berapa karung Berapa karung Oke adek terima kasih Semoga ilmu yang ada di sini Atau kegiatan adek yang ada di sini Bisa juga dipaksikan di daerah sendiri ya Nanti pulang ke mana tadi? Ke Sumse Ke Sumatra Selatan Empatnya di Kota Palebap Di Kota Palebap Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Salam Salam Pramuka Perkenalkan saya Kak Aldia Rahman Andalan Cabang Bidang Pengabian Masyarakat dan Hubungan Hidup Tanggap Bencana Warcap Pramuka Kota Bogor Alhamdulillah di sini saya selaku Menanggung jawab Di kegiatan Bakti Masyarakat Baktinas SPH Tahun 2023 Di Kelurahan Situ Gede Di hari kedua ini Alhamdulillah Kegiatan sudah berjalan lancar Kemarin di hari pertama Sudah beberapa titik Dilaksanakan Kemudian dilanjutkan dengan hari kedua ini Di hari kedua ini Peserta Baktinas SPH Tahun 2023 Mereka kurang lebih hari ini Hadir 90 peserta Mereka melakukan Bakti Masyarakat Ada fisik dan non-fisik Yaitu di beberapa titik Mereka disebar Yang pertama ada Titik posyandu RW 8 RW 10 Kemudian RW 7 Dan 9 Nah dimana ada 4 posyandu Yang mereka lakukan perbaikan Perbaikan yang dilakukan Yaitu bersih-bersih Posyandu Di bagian luar Dan di bagian dalam Kemudian Bagian-bagian yang rusak Itu diperbaiki Nah kemudian Yang terakhir Yaitu adanya pengecepan Alhamdulillah Semua berjalan lancar Setelah dilaksanakan Dua hari Kemudian di sisi lain Ada dua kegiatan lain Yaitu ada posbindu Dimana ada pelayanan Lansia Yang dilakukan oleh Kerjasama dengan Puskesmas Dan peserta SPH tersebut Alhamdulillah Itu juga berjalan dengan lancar Di satu RW Kemudian Satu lagi Yang terakhir Ada di sekolahan Yaitu di situ BD 4 Nah situ BD 4 Ada Kegiatan-kegiatan Yaitu penyeluhan Tentang PHBS Kemudian ada Tentang stunting Kemudian ada Penyeluhan Tentang kesehatan Mulut dan gigi Nah itu sudah dilakukan Oleh peserta SPH Kepada peserta didik Di situ BD 4 Alhamdulillah Semua peserta didik Meneri dan pihak sekolah Sangat antusias Adanya kegiatan ini Karena sangat membantu Khususnya Pengetahuan Jadi Bagaimana peserta didik Itu tahu Bagaimana cara Untuk hidup sehat Tersidak sehat Dan nanti akan berimbas Kepada kehidupan mereka Sehari-hari di rumah Melakukan hal yang sama Yaitu Tentang hidup bersih Dan sehat Nah itu ya mungkin Yang bisa Saya sampaikan Selaku PJ Di situ BD Mudah-mudahan Di kegiatan besok Yang terakhir Yaitu ada kegiatan Bersih-bersih Di situ BD Dan Masih ada kegiatan Sosialisasi penyeluhan Di SMP Negeri 14 Dan SDN Di situ BD 5 Dan melanjutan finalisasi Dari kegiatan Perbaikan Pos Yandu RW 7 8 9 Dan 10 Dan nanti ditutup Dengan kegiatan Penempelan Kegiatan Bakti Masyarakat Di 4 pos Yandu tersebut Bakti Masyarakat Di Pertinas SPH 2023 Itu saya yang bisa Saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rampas Terima kasih atas perhatianyang Ok Terima kasih atas perhatianya